Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berita terbaru dari Encyclopedia Al-Fatih Waktu kecil, sebagian dari kita mungkin pernah mendapat cerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun Kisah tentang Raja Mesir yang kejam, sombong dan mengaku sebagai Tuhan Sampai akhirnya tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel Kisah ini begitu banyak penyimpan hikmah bagi setiap muslim dan umat manusia secara umum Terutama ketika jasad Fir'aun yang Allah SWT selamatkan dan telah diawetkan hingga saat ini Semua orang bisa melihat mumi Fir'aun ini di Museum Mesir Sejumlah keterangan menyebutkan setelah Fir'aun tenggelam, mayatnya terdampar di pantai Dan ditemukan orang-orang Mesir untuk diawetkan atau dibalsem hingga butuh Tradisi mengawetkan orang yang sudah meninggal sendiri memang sudah dilakukan bangsa Mesir puno Sejak 3000 tahun sebelum masa ini Pada masa itu, mayat yang diawetkan bisa bertahan sampai ratusan, bahkan ribuan tahun Salah satu mumi Fir'aun yang terkenal dan bertahan sampai sekarang adalah Tutankhamen atau King Tut Yang kemudian oleh Howard Carter pada tahun 1922 di dekat makam Ramses VI di Mesir Dari Said bin Juber, dari Abnu Abbas R.A. meriwayatkan Dua orang sahabat menghadap Rasulullah bertanya tentang Fir'aun Sabda Nabi Muhammad SAW Malaika Jibril menutup mulut Fir'aun dengan pasir Khawatir kalau-kalau akan mengucapkan La ilaha illallah Hadis diatas umumnya dapat kita temui pada perbahasan ayat tenggelamnya Fir'aun Surat Yunus ayat 90 Dimana Allah berfirman Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan balah tentaranya Karena hendak menganiaya dan menindas mereka Hingga Fir'aun itu telah hampir tenggelam Berkatalah dia Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan Melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Quran Surat 10 ayat 90 Di detik-detik akhir kehidupannya Fir'aun sang manusia lalim yang meneguhkan dirinya sebagai Tuhan itu Sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta Seperti yang selama ini ia dengung-dengungkan Fir'aun merasa lemah tak berdaya Sebentar lagi dirinya akan binasa Tenggelam di dasar lautan Di momen krusial itu Ketika tubuhnya ditarik gulungan ombak Fir'aun teringat akan sosok yang lebih agung ketimbang dirinya Tuhan Fir'aun pun berkata Sebagaimana Allah ceritakan dalam Quran Surat Yunus ayat 9 Aku percaya Bahwa tidak ada Tuhan Melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel Namun di saat yang bersamaan Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan halul bahri Lumpur hitam yang ada di dasar laut Jibril berkata Wahai Muhammad Andai saja kau melihat pusat mengambil lumpur hitam lautan Lalu aku sumpalkan ke mulutnya Karena khawatir rahmat menghampirinya Hadis Riwayat At-Tirmizi Fir'aun mati di Laut Merah atau Laut Kolzum Atau sebelumnya dikenal dengan nama Fam Al-Hayruts Berhampiran terusan swes pada Tarih 10 Muharram Dan karena itulah ada syariat puasa Ashura Setelah sebelumnya menyatakan taubat Dan yakin akan Tuhan Allah SWT Dan inilah taubat yang bertolak Quran Surat 10 ayat 90 Dalam Riwayat lainnya Rasulullah menyebutkan Bahwa Jibril menyumpalkan tanah ke mulut Fir'aun Karena khawatir mengucapkan La ilaha illallah Sehingga Allah akan merahmatinya Atau khawatir Allah akan merahmatinya dan diterima taubatnya Kenapa Malaika Jibril berlaku hingga demikian? Kenapa Malaika Jibril berlaku hingga demikian? Dalam kisah-kisah nubuah dari Nabi Karya Dr. Uman Suleiman Al-Ashkar Malaika Jibril melakukan hal tersebut Dikarenakan ia sangat benci terhadap manusia lalim Yang sangat keras dalam kekafiran, kerusakan, memerangi Islam Dan menyiksa orang-orang mukmin Barangkali ada yang penasaran dan bertanya Apa ruginya bagi Malaika Jibril Jika Allah merahmati dan mengampuni Fir'aun? Jawabannya dikarenakan Terkadang kebencian seorang hamba terhadap orang zolim Mendorongnya untuk berdoa kepada Allah Agar taubat mereka tidak diterima Dan mereka tidak dimasukkan ke dalam rahmatnya Hal yang sama yang juga dilakukan oleh Nabi Musa Nabi Musa mendoakan keburukan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya Agar Allah menutup hati mereka Sehingga mereka tidak beriman sampai melihat siksaan yang pedih Dan Musa berkata Ya Tuhan kami Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya Perhiasan dan harta kekayaan Dalam kehidupan dunia Ya Tuhan kami Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu Ya Tuhan Binasakanlah harta mereka Dan kuncilah hati mereka Sehingga mereka tidak beriman Sampai melihat azab yang pedih Quran Surat Yunus Ayat 88 Wallahualam Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai disini perjumpaan kita